Masjid Penara Kudus Jawa Tengah menjadi salah satu bukti sejarah syiar Islam di Tanah Jawa. Selain bangunannya yang unik karena perpaduan antara arsitektur Islam, Hindu Jawa, dan Buddha. Di area komplek masjid juga terdapat makam wali Songo yakni Sunan Kudus yang tak lain adalah pendiri masjid tersebut. Masjid Penara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Lokasinya hanya berjarak sekitar 1,5 km dari pusat kota. Masjid tersebut menjadi salah satu tempat bersejarah dalam syiar Islam di Pulau Jawa. Masjid tersebut berdiri pada 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Pendirinya adalah Jafar Sodik yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kudus. Konon beliau pernah membawa kenangan berupa sebuah batu dari Baitul Magdis di Palestina. Batu tersebut kemudian digunakan untuk batu pertama pendirian masjid yang kemudian diberi nama Masjid Al-Aqsa tersebut. Namun kini masjid tersebut populer dengan sebutan Masjid Menara Kudus. Karena di sisi timur ada bangunan menara setinggi 18 meter yang dibangun dengan tumpukan batu bata.